hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel drafter ngapak channel yang paling gampang untuk belajar AutoCAD kursus pemula ya terkait dengan tutorial sebelumnya yaitu setting awal AutoCAD kemarin saya janji akan menjelaskan tentang setting klik kanan ya jadi di AutoCAD klik kanan itu sangat membantu sekali dalam kecepatan menggambar ya seperti apa settingannya triknya seberapa yuk langsung ke TKP oke kita aktifkan menu option OP enter kemudian pilih user preferences kemudian nge-write klik customization nah disini ada tiga ya default mode edit mode dan comment mode yang pertama default mode disini tertulis if no objek a selected right klik main jadi maksudnya seperti ini jika tidak ada objek yang terseleksi klik kanan artinya apa di kanan sebagai apa Nah kalau saya lebih juga repus sebagai repeat last command penjelasannya seperti ini nah ini kan tidak ada objek yang saya seleksi ya oke jadi klik kanan itu artinya adalah repeat last command ini mengulang perintah terakhir nah saya tadi barusan klik kanan nih munculnya adalah ketik OP enter tadi jadi mengulang-ulang perintah terakhir terakhir ya Nah itu sangat lebih bikin gambar kita jadi cepet ya the contoh seperti ini saya buat bikin garis lain ya kemudian saya buat garis seperti ini nah saya tip untuk membuat garis lagi saya tidak perlu L enter lagi atau klik ini lagi tapi cukup klik kanan saja di kanan maka muncul perintah lain lagi garis ya bukan lain bahasa Indonesia lain garis kayak seperti itu Nah tentunya hal ini bisa membuat kita lebih cepat ya karena jarak jari kanan jadi kita terhadap klik kanan kursor sebelah kanan itu sangat dekat jadi tinggal klik aja ya beda artinya dengan tangan kita nekan enter secara pasti ada pergerakannya ini kalau tangan saya dishooting juga tangan saya bergerak ke enter itu pasti membutuhkan sepersekian detik di jarak antara tangan kiri atau tangan kanan terhadap tombol enter itu atau tombol spasi pasti lebih jauh daripada jarak jari kita terhadap tombol klik kanan mouse itulah lebih kita lebih cepat menggambar ya walaupun perbedaannya sepersekian detik tapi kalau kita menggambar seharian itu pasti kalau di total-total jatuhnya jadi lama ya Nah itu trik atau tips dari saya aja ya silahkan kalau mau dicoba nah jika tidak ada objek yang terseleksi klik kanan kalau sebagai shortcut menu seperti apa ya kita coba aja ya Nah misalkan saya membuat garis seperti ini saya klik kanan nih tidak ada objek saya klik kanan nah maka munculnya ada shortcut menu mudah-mudahan seperti ini ya seperti ini nah kalau yang ini saya enggak pakai eh lanjut paham ya untuk untuk default mode kemudian kita lanjutkan ke edit mode if no if one or more objek klik a selected jika ada satu atau lebih objek yang diseleksi right klik main klik kanan artinya nah saya lebih suka shortcut menu langsung kita praktekan saya balikin dulu ini ya oke nah jika ada satu atau lebih objek yang terpilih klik kanan saya artikan sebagai shortcut menu kenapa saya set lebih suka ini seperti ini jadinya ya ini ada satu objek terpilih maka klik kanan artinya adalah sebagai shortcut menu saya klik kanan nih nah musuhnya seperti ini kenapa saya suka seperti ini karena di shortcut shortcut menu ini ada perintah yang saya pakai yang sering banget saya pakai yaitu isolate ya sekarang saya mau menghiden atau menyembunyikan objek yang saya seleksi ini saya klik hide nah seperti itu ini sebenarnya masa masalah kebiasaan aja ya saya boleh silahkan dicoba jadi teman-teman ya saya klik kanan keluar shortcut menu kemudian saya isolate untuk mengembalikan kemudian klik kanan lagi kemudian n akan kembali nah itu artinya yang jika ada satu atau lebih objek yang terpilih maka klik kanan diartikan sebagai shortcut menu nah demikian juga kalau kita pilih ini artinya kalau kita pilih ini ya artinya sebagai enter ya shortcut menu tadi tidak muncul ya saya lebih suka yang shortcut menu selanjutnya bagian komen mode komen mode saya lebih suka enter penjelasannya seperti berikut if a comment is in progress jika ada perintah sedang berjalan right klik main artinya klik main artinya gitu ya maksudnya ya sebagai enter penjelasannya sebagai berikut nah kita sedang membuat garis klik ya nah ini sedang progress nih sedang berjalan artinya menggambarnya belum selesai nih nah saat inilah klik kanan diartikan sebagai apa saya lebih suka diartikan sebagai enter ya nah ini masih berjalan nah misalkan saya akan menyelesaikan gambar garis ini saya cukup klik kanan oke selesai saya ulang ya jika eh perintah tertentu sedang berjalan atau sedang proses menggambar dan kita akan menyelesaikan gambar gambar tersebut klik kanan diartikan sebagai enter ya klik kanan nah seperti itu oke jadi enter ada beberapa cara ya yang pertama spasi bisa juga sebagai enter di atoket spasi bisa diartikan sebagai enter kemudian tombol enter sendiri juga sebagai enter kemudian klik kanan juga sebagai enter kege ya langsung ke selanjutnya saya kembali lagi ke sini ya saya ulangi dari depan untuk default mode saya lebih rekomen di repeat last comment kemudian di edit mode saya lebih rekomendasi ke shortcut menu kemudian di comment mode saya lebih suka di bagian enter silahkan teman-teman dicoba jika kurang cocok ya mungkin silahkan bisa mempilih yang lain ini hanya sekedar kebiasaan saja ya artinya kalau kita sudah biasa seperti ini gambar pun jauh lebih cepat oke seperti itu gampang kan ya setelah itu oke setting ini akan permanen ya selama otocadnya tidak error atau tidak diinstal ulang oke baik terima kasih itulah cara setting di kanan pada otocad mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat jangan buat subscribe channel drafter ngapa pantangin terus sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih